Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengimbau kementerian menjaga akuntabilitas untuk mengawal dana optimalisasi. Dana optimalisasi sebesar 27 triliun rupiah yang disalurkan ke sejumlah kementerian, rawan dikorupsi oleh sejumlah oknum pejabat pemerintah menjelang tahun politik 2014. Dalam pidato sidang paripurna di Istana Negara yang membahas pelaksanaan APBNP 2013 dan APBN 2014, Presiden SBE menyadari dana optimalisasi sebesar 27 triliun rupiah berpotensi menimbulkan masalah, baik di jajaran pemerintahan dan DPR. Karena itu Presiden mengimbau kementerian yang telah menerima kucuran dana optimalisasi untuk tertib administrasi dan penggunaannya sesuai dengan APBN definitif. Kita tidak ingin terus terjadi atau terjadi lagi masalah baik yang menimpa para pejabat jajaran pemerintahan ataupun juga sahabat-sahabat kita yang ada di parnemen. Kita harus saling mengamankan dan semuanya betul-betul untuk kepentingan rakyat dan negara. Berkaitan dengan dana optimalisasi, pastikan bahwa penggunaannya benar, administrasinya benar, dan sesuai dengan apa yang menjadi prioritas dan agenda kita. Kita sudah punya RKP, kita sudah punya RAPBN yang kita ajukan kepada DPR dan kemudian sekarang menjadi APBN definitif.